salam Rahayu Smeton selamat datang di kanal balijani semoga kebaikan datang dari segala penjuru untuk kita semua kali ini tersugi akan mengajak Smeton untuk menelusuri kehidupan Erlangga siapakah Erlangga ia adalah putra sulung pasangan Udayana Warmadewa dan guna Priyadharma Parni alias Mahendradatta dengan demikian jelas Erlangga adalah seorang putra mahkota pertanyaannya mengapa ia tidak pernah menjadi raja di Bali dan malah menjadi raja di Jawa Timur tentu ada ceritanya dan ceritanya itu penuh dengan romantika karena itu jangan kemana-mana ikuti kelanjutan kisahnya setelah intro ini Udayana dan Mahendradatta menjadi penguasa di Bali dari tahun 1989-1001 Masehi mereka disebutkan menjalankan pemerintahan bersama jadi disamping sebagai permaisuri Mahendradatta juga punya kedudukan sebagai ratu yang tentu juga punya hak untuk mengambil keputusan politik air langga punya dua orang adik masing-masing bernama Marakata dan anak wungsu sebagai putra sulung atau putra mahkota selayaknya air langga yang menjadi raja setelah Udayana tetapi itu tidak terjadi sebuah kejadian yang tidak terduga telah mengubah jalan hidupnya Pada usia 16 tahun air langga dikawinkan dengan putri Dharma wangsa yang bernama dia Kili Suci untuk menghadiri acara perkawinan air langga pun pergi ke Jawa Timur diiringi oleh Patih Narottama namun saat pesta perkawinan sedang berlangsung tiba-tiba ada serangan dari pasukan murahwari yang disinyalir mendapat dukungan dari Sriwijaya dalam peristiwa itu raja Dharma wangsa dan pebesar kerajaan tewas akan tetapi air langga dan narottama berhasil meloloskan diri dan selanjutnya bersungguhnya di hutan pegunungan Wonogiri di sana kemudian mereka tinggal dengan para pertapa setelah tiga tahun bersembunyi oleh para pendeta dari semua aliran air langga secara resmi dinobatkan menjadi raja pengganti Dharma wangsa dengan gelar yang begitu panjang dan kemudian lazim disebut seri air langga itu terjadi pada tahun 1019 masehi sebagai raja baru air langga dihadapkan pada berbagai tugas perat ia harus bersabar menunggu beberapa tahun sambil menyusun kekuatan guna menghadapi musuh-musuhnya setelah itu ia berhasil memenuhi harapannya di berbagai bidang militer ia berhasil merebut kembali daerah-daerah yang dulu lepas dari kekuasaan ayah mertuanya dalam kurun waktu 9 tahun yaitu pada tahun 1028 masehi ia telah menguasai seluruh wilayah yang dulu dirampas oleh musuh-musuhnya kemudian di bidang ketatanegaraan pada tahun 1037 masehi ia berhasil memindahkan ibu kota kerajaan dari Watanmas ke Kauriban dan pengikutnya yang setia diberi jabatan sebagai rakriyan Kanuruhan di bidang ekonomi pelabuhan ujung galuh di sungai berantas berhasil diperbaiki dan untuk mengatasi banjir tahunan berhasil dibangun tanggul di daerah waringin sabta yang sekarang bernama tulung agung di bidang seni budaya bukanwa menulis kitab Arjuna wibaha yang berisi kiasan tentang kehidupan Sri Erlangga selanjutnya di bidang agama berkembang agama Hindu aliran Wisnu atau Wesnawa disamping itu berkembang juga aliran Siwa dan Buddha semuanya mendapat perhatian penuh dari Erlangga Sri Erlangga didampingi seorang permaisuri dan seorang selir dari permaisuri ia punya tiga orang putra masing-masing Sri Sangrama Wijaya Sri Semarawijaya dan Sri Jayawarsa sedangkan dari selir ia menurunkan Sri Semarakama Sri Alangjung Ayas dan Sri Semarod Saha yang diharapkan kelak menjadi pengganti Erlangga tentu saja putra sulung Sri Sangrama Wijaya namun karena ia mengundurkan diri sebagai putra mahkota maka timbul kesulitan bagi Erlangga untuk memilih penggantinya sebab putra-putranya yang lain sama-sama merasa berhak untuk mencegah terjadinya perselisihan mula-mula Erlangga mengutus empu baradah untuk menemui empu kuturan di Bali guna minta persetujuan agar salah seorang putranya dapat diangkat menjadi raja di Bali namun empu kuturan menolak permintaan itu berhubung untuk raja di Bali sudah ada calonnya agar tidak terjadi perebutan kekuasaan diantara kedua putranya maka Sri Erlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua pembagian itu dilakukan pada tahun 1041 Masehi dengan bantuan empu baradah kedua kerajaan itu adalah kerajaan janggala dengan ibukota kahuripan terletak di sebelah timur dan kerajaan panjalu atau kadiri dengan ibukota dahak terletak di sebelah barat setelah kerajaan dibagi dua Erlangga kemudian mengundurkan diri dan menjadi pertapa dengan nama resi Gentayu Erlangga wafat pada tahun 1049 Masehi dan dimakamkan ditirta dalam sebuah bangunan suci yang dilengkapi taman air tempat itu terletak di lereng timur Gunung Penanggungan yang dikenal dengan nama Candi Belahan Oleh karena semasa hidupnya Sri Erlangga dianggap sebagai titisan Wisnu maka dibuatlah sebuah arca yang sangat indah berupa Wisnu yang menaiki Garuda arca itu kini tersimpan di Museum Mojokerto demikian sekilas kisah mengenai Erlangga yang tidak pernah menjadi raja di Bali padahal ia seorang putra sama kota Bali konten ini dibuat berdasarkan buku babat Arya yang dirangkum oleh DRS KM Suardana semoga ada manfaatnya